Intro Mungkin salah satu mimpi besar para orang super kaya adalah dapat membeli pulau pribadi, kemudian hidup sederhana menyendiri dan menikmati hidup dengan alam. Namun bagi Richard Shaw, untuk memiliki pulau pribadi dan menikmati hidup dengan alam tidak perlu menunggu menjadi kaya, namun dia membangun pulaunya sendiri. Dia membuat pulau buatannya sendiri yang terbuat dari 100 ribu botol plastik, sehingga membuat pulaunya ini terapung. Pulaunya ini sekarang berada di Porto Aventuras, Mexico. Ide pulau ini bermula dari Rishi yang tidak merasa berkembang pada pekerjaan di perusahaan Jerman yang membangun dapur pada tahun 1977. Rishi kemudian memutuskan keliling dunia untuk memotret dan menjadi musisi jalanan. Singkat cerita, perjalanannya berakhir di Meksiko pada tahun 1996. Terinspirasi sejarah petani Aztec di Meksiko, Rishi menghasilkan lukisan yang menarik. Lukisan inilah yang membulatkan tekadnya untuk membangun pulau hijaunya sendiri yang terbuat dari botol plastik dan barang daun ulang lainnya. Rishi mulai membangun pulau impiannya pada tahun 1998 di pantai Karibia, sekitar Porto Aventuras, Meksiko. Rishi mulai mengumpulkan botol plastik yang disatukan di beberapa jaring. Sebagai struktur fondasinya, dia menggunakan bambu dan kayu berlapis. Proyek ini ia beri nama dengan Spiral Island yang dia kerjakan sendiri. Pada awalnya, tetangga Rishi merasa terganggu, sehingga membuat Rishi harus membawa pulaunya berlayar di terusan Porto Aventuras. Ini setelah pulau Rishi terkenal, tidak ada lagi keruhan dari tetangganya. Namun, pada tahun 2005, ia tidak cukup beruntung ketika pulau pribadinya hancur dihantam badai Emily. Namun itu bukan akhir dari petualangan Rishi, di mana ia belajar dari pengalaman dengan membangun kembali pulau pribadinya dengan proyek Spiral Island 2 di tempat yang lebih aman. Namun dalam proyek keduanya, ia dibantu beberapa relawan. Rishi membangunnya pada sebuah laguna di pesisir Isla Mujeres, Meksiko. Beruntungnya, pemimpin taraman ekologi setempat, Oscar Costades, melirik proyeknya tersebut dan menyumbangkan dana hingga 20 ribu dolar atau setara dengan 270 juta. Bahkan, ada investor lain yang turut andil, sehingga Rishi bisa mengumpulkan modal sekitar 540 juta dalam program kedua. Rishi membuat pulau buatannya menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Diameternya hanya sekitar 20 meter, tetapi banyak fasilitas di dalamnya yang lebih nyaman. Pulau buatannya kini memiliki banyak tanaman hijau di sekitarnya, dan tanaman ini juga menjadi bagian pengikat pulau ini menjadi lebih kuat. Pulau ini juga memiliki pasir putih layaknya pulau sungguhan. Fasilitas lain yang dapat didapatkan adalah dua kolam dan panel tenaga surya untuk pasokan listriknya. Usaha Rishi menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin mewujudkan mimpi dan juga memanfaatkan barang bekas agar lebih produktif dan berguna. Terima kasih telah menonton video X-Files, dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video X-Files,